Intro Halo Football Lovers, apa kabar? Mencetak gol adalah satu hal paling penting yang akan menentukan hasil akhir pada suatu pertandingan. Siapa yang bisa mencetak lebih banyak, dialah yang akan menang. Berbicara soal gol, ada nih beberapa pemain paling banyak mencetak gol sepanjang sejarah piala dunia. Siapa sajakah mereka? Yuk kita simak selengkapnya. Yang kelima, Pele 12 Gol Pele berupakan pemain paling legendaris di Brazil. Ia bergabung dengan tim berjuluk Samba itu sejak tahun 1957 hingga 1991. Percatat, pemainnya bernama asli Edson Arantes Donas Cimento ini sudah memenangkan tiga gelar piala dunia, yakni pada tahun 1958, 1962, dan 1970. Sepanjang karirnya bersama tim Samba, Pele mencatatkan 92 penampilan. Ia mencetak 77 gol, 12 diantaranya saat tampil di piala dunia. Yang keempat, Jas Fontaine 13 Gol Striker kelahiran Maroko, Jas Fontaine mencetak sejarah besar bersama tim Nas Perancis. Karirnya bersama Perancis sejak 1956 hingga 1960 sangat bersinar. Awal debutnya, pada 17 Desember 1953, Fontaine mencetak hat-trick saat Perancis mengalahkan Luxemburg 8-0. Penampilannya yang paling mengesankan adalah pada piala dunia 1958, Satya melesatkan 13 gol yang masih menjadi rekor hingga saat ini, termasuk mencetak 4 gol saat melawan Jerman Barat yang merupakan juara bertahan. Yang ketiga, Gerd Müller 14 Gol Gerd Müller melakukan debutnya bersama tim Nas Jerman pada 1966. Banyak momen penting yang diciptakannya bersama Jerman, termasuk mencetak gol kemenangan di final viala dunia 1974 melawan Belanda. Pria yang berjulut Der Buber ini mempunyai statistik gol yang sangat bagus selama membela tim Nas Jerman. Ia mengoleksi 68 gol di 62 laga pertandingan dan mampu mencetak 14 gol di ajang piala dunia. Yang kedua, Ronaldo 15 gol Selain Pele, tim Nas Brazil juga punya striker yang sangat melekat dengan mereka. Pemainya dimaksud adalah Ronaldo Nazario de Lima. Sepanjang karir sepak bolanya, dia telah banyak mendapatkan penghargaan termasuk 3 penghargaan FIFA World Player of the Year pada tahun 1996, 1997, dan 2002. Selain itu, dia juga pernah meraih 2 kali penghargaan Ballon d'Or pada tahun 1997 dan 2002. Ronaldo juga berhasil mengantarkan Brazil sebagai juara piala dunia kelima kalinya pada tahun 2002. Setelah di partai final, ia membuat 2 gol ke gawang Jerman. Total, legenda Brazil ini mampu mencetak 15 gol di piala dunia. Yang pertama, Miroslav Klose, 16 gol Top scorer sepanjang masa dipentas piala dunia berada di tangan striker legendaris Jerman Miroslav Klose. Dia mampu mencetak 16 gol di ipun 4 tahunan tersebut. Pada 8 Juli 2014, Klose memecahkan rekor 16 gol di piala dunia pada menit ke-23 pertandingan semifinal kontra Brazil yang juga merupakan gol keduanya di piala dunia 2014. Nah itulah tadi 5 top scorer sepanjang sejarah piala dunia. Terima kasih sudah menyaksikan video dari kami. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. See you!